Halo ketemu lagi bersama Kangmus Channel Oke teman-teman ya Kali ini Kangmus sedikit memberi info ya Apabila teman-teman itu mengalamin Jog motornya itu berisik teman-teman ya Apalagi jog motor itu motor bebek ya Khususnya di Supra ya teman-teman ya Ini kendalanya itu Jog motornya itu berisik apabila dikendara ini itu berisik Nah seperti ini berisiknya Geter ya Walaupun karet jognya itu udah diganti dengan yang baru ini Ini karet jognya udah ganti yang baru ya teman-teman ya Bahkan udah ditambal ya Pake yang di tangki sini itu dikasih karet teman-teman Kasih karet ban bekas seperti ini Kasih karet ban bekas ya Kita bentuk sedemikian rupa Bulet-bulet gitu ya Biar itunya pakom ya teman-teman ya Nah ini udah diganti Empat biji karet jognya udah diganti Dengan karet yang baru Kok masih berisik Nah itu masih Masih bunyi seperti ini ya Kalau buat jalan itu bunyi kemret gitu Gak taunya disini Pokok permasalahannya ada di Baw jog sini teman-teman ya Bukan baw jog dua yang disini ya Tapi Baw jog yang ada di bagasi ini teman-teman Tadi sebelum saya kencengin ya Ini gak taunya posisinya itu Bautnya itu kendor teman-teman Bautnya kendor dan mengakibatkan Bunyi apabila kita pake ya Kita pake di jalan apalagi Kena yang jalannya sedikit rusak ya Jalannya sedikit rusak itu Dia bunyi teman-teman Kata-kata-kata-kata-kata Kata-kata-kata-kata-kata Bunyinya ya Seperti jog Gak dikancing aja Ini setelah Kita betulin ya Untuk di baw jog sini Dan sedikit Penambahan Karet ya teman-teman Karet bandalem disini itu Alhamdulillah seperti jok motor baru ya teman-teman ya gak berisik lagi ya udah kenceng udah kenceng maksimal ya oke udah mantap nah gitu aja ya video singkat dari kamus ini semoga dapat bermanfaat ya teman-teman apabila teman-teman terkendala dari jok motor ya terutama motor bebek seperti supra 125 seperti ini teman-teman oke sekian video dari kamus wassalamualaikum mantap